Hai ini namanya rumput cekang kami merebut menyebutnya rumput cekang karena rumput ini tangkainya yang berbentuk te melengkung itu bisa dibuat untuk pegangan ketep ketapel misalnya contohnya seperti ini ini nah ini bentuk teh teh melengkung ke atas nih jadi tinggal dibuangnya nah ini kemudian dipotong-potong disini-potong sini dan potong dibawah itu dibentuk ya dibentuk untuk pegangan ketapel setelah dibentuk kemudian diikat nah di katal di panggang ya dipanggang dia dipanasi supaya dia sudah tidak goyang-goyang lagi nah lalu buahnya ini biasanya ada yang masak ya ini belum ini belum ini belum ada yang sudah mengeluarkan hitam-hitam itu itu enak sekali dimakan manis dia manis dan menurut informasi buah ini bisa dijadikan obat saya lupa obat apa nah ini banyak sekali ya nih nih banyak ini posisinya ada di Kalimantan Utara salah satu pematangnya pematang atau tanggul tambak yang ada di Kalimantan Utara Hai banyak nih banyak banyak ini lagi musim kembang lagi musim kembang ya cakep ya kembangnya cakep warna pink nah ini kembangnya juga ini sepertinya bisa dijadikan zat pewarna ini yang penting kita kreatif bisa mengolah ya bisa dijadikan zat pewarna karena warnanya pink apakah dia zat pewakanan tapi kalau untuk zat pewarna makanan perlu melalui perlu melalui proses penelitian dulu apakah kembangnya ini tidak mengandung racun yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia gitu kira-kira Oke sekian share dari saya semoga informasi bermanfaat nah ini ada tawan ini bahaya ini tahun ini tahun tuh terbang-terbang ini ini dia tahun madu lebah madu ini nah ini lebah madu dia lagi menghisap madu manis-manisan dari buah itu dia selamat menikmati